Intro Kembali lagi dalam rancangan 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 Bordeo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Karoqi? Kauqi sehat anji sehat anji Kauqi tidak sehat Karoqi Nah untuk episode kali ini Karoqi Saya akan membuat hidangan dari berbahan dasar mie Mie chome Atau mie panjang umur Mie panjang umur Mie panjang umur Pasti habis makan mie ini Kita harapkan umur kita panjang Nah jadi untuk mie chome ini Ini selalunya dihidangkan pada saat perayaan Tamborik Cina atau Mie chome ini Bahannya gampang Pastinya ada di dapur kita Ada di dapur semuanya ada di rumah Kalau gitu Langsung kita buat Baik untuk bahan-bahan membuat mie chome Seperti ini ya Kita siapkan dulu Di sini saya menggunakan mie kuning Untuk bahan mie nya ya Boleh menggunakan mie lain Nah ini saya campurkan dulu daging ayam Dada ayam ya Kita potong tipis memanjang Dengan satu butir telur Dan juga potato starch atau tepung ketang ya Ini kita campur Kita aduk-aduk sampai dia membaur antara si telur Dengan potato starch nya ya Aduk Oke ini kita sisihkan dulu Nah selanjutnya kita panaskan minyak Kita tambahkan minyak masak dengan minyak wijen ya Atau sesame oil Biar supaya wangi ya Ini kita tumis dulu bawang putih dengan ginger ya jahe halia Yang kita cincang halus Kita tumis sampai dia wanginya naik bau ya Harum Nah kita tambahkan daging ayam sudah kita campurkan tadi nih Dengan telur dan potato starch Kita tumis daging ayamnya sampai dia berwarna keputihan ya Oke Ini karena daging ayam itu cepat masak ya untuk ditumis ya Selanjutnya kita tambahkan wortel dan juga snow peas atau kacang arcis Ini sebelumnya snow peas dan kacang arcis sudah saya blanch ya Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menumisnya Kemudian ini ada white cabbage Cool dan juga red bell pepper paprika merah Kita aduk-aduk ya Kemudian saya tambahkan oyster sauce Ini oyster sauce dan juga white pepper merica putih Lada putih Nah kita tuangkan ini chicken stock ya Kagu ayamnya kita tuangkan Kita aduk sampai dia tercampur rata Ini kita tutup dulu biar supaya sayur-sayurnya lebih empuk lagi ya Nah ini sudah masak sayur-sayurnya Kita bisa menambahkan sedikit garam Menambah rasa kita cek rasanya Kemudian kita tuangkan mie kuningnya Jadi mie kuningnya ini sebelumnya sudah kita rendam dengan air panas ya Kemudian kita tipiskan Dan bisa kita dipekat Nih Tuh kita aduk-aduk Kita periksa lagi rasanya Kalau memang sedikit kurang masing Kita tambahkan garam Dan kita tambahkan sekaliong Ya Sekaliong Daun bawang kecil-kecil ya Oke kita aduk-aduk Kemudian nah ini sudah selesai Kita bisa sajikan nih ya Di atas piring Tuh Hmm Ini teksturnya sedikit Tidak terlalu kering Juga tidak terlalu basah ya Jadi in between Ya Ini kita tambahkan irisan lalu rebus Untuk garnisnya ya Supaya lebih lengkap lagi nih ya Bahkan daun bawang Tuh sudah jadi deh Mie chow mein Juga tidak terlebihi Haftar Juga tidak ter articulated Juga tidak ter dumping Tidak tahu Kemudian Sebahag Shot Sat 4 Haron 11